Intro Hai Sobat Brinley, disini kita akan membahas tentang fungsi turunan Jadi disini ada fx sama dengan 1 per 3x pangkat 3 min 2x kuadrat dikurang 24x ditambah 5 Yang ditanyakan adalah A interval x yang memenuhi agar fungsi naik Kemudian interval x yang memenuhi agar fungsi turun Yang ketiga adalah C titik stasional Nah fungsi turunan kemudian kita akan langsung aja menjawabnya Nah gini ya ketika gradien garis singgung positif dia akan naik Ketika gradien garis singgung negatif dia akan turun Maka kita akan memperoleh disini Kita akan mencari turunannya terlebih dahulu Jadi sebelum masuk ke soal Kita akan mencari turunannya terlebih dahulu Maka kita punya disini fx sama dengan 1 per 3x pangkat 3 Dikurangi x pangkat 2 Dikurangi 24x ditambah 5 Maka kita akan punya turunannya Fx nya itu adalah 3 kali 1 per 3 1 X pangkat 3 kurang 1 2 Dikurangi 2x Dikurangi 24 Maka kita perlu diperoleh disini Fx nya kita akan menjadikan sama dengan 0 Untuk mencari intervalnya Maka kita punya disini Fx nya ini fx x sama dengan 0 Dengan 0 berarti Dikurangi 0 ya 0 itu sama dengan Supaya ketika melihat titik puncaknya Berarti kita peroleh disini Kita faktorkan Disini x disini x Jika dikalikan Bernilai 2 24 Jika ditambahkan Negatif 2 Berarti 6 sama 4 ya 6 dan 4 Berarti di Negatif 6 Positif 4 Ya 4 kali negatif 6 Negatif 24 Ditambahkan ini Maka kita akan punya titik Puncak Masing-masing Titik puncaknya itu adalah X sama dengan negatif 4 Dan X sama dengan 6 Kemudian Kita akan mencari Fx naik Ya Fx naik itu Kita bisa menggambar disini Menggambar dengan Garis bilangan Maka disini kita peroleh disini Negatif 4 Dan 6 Oke Kita selanjutnya Yang A terlebih dahulu Jadi kita akan mencari nilai A Ketika fungsi naik Gradien garis singgung Dia bernilai positif Naik Atau kita Tuliskan dengan F aksen X Dia bernilai Lebih dari 0 Ya Nah kita bisa Lihat disini Kalau misalkan Lebih dari 0 Positif Berarti kita langsung Masukkan titik uji Disini 0 Disini 0 Negatif 4 Dikali 4 Dikali negatif 6 Negatif 24 Maka disini Berarti bernilai negatif Ya Disini negatif Disini positif Dan disini positif Ya Maka kita akan Peroleh disini X nya itu Interval X nya itu Antara Negatif tahingga Sampai negatif 4 Sampai negatif 4 Atau 6 Sampai tahingga Kemudian Dimana fungsi turun Yaitu kita Peroleh dari yang B Fungsi turun Yaitu ketika Nilai F X F aksen X Dia kurang dari 0 Ya Maka kita akan Peroleh tadi Berdasarkan garis Bilangan Antara Negatif 4 Sampai 6 Gitu ya Kemudian Untuk nilai yang C Titik Stasioner F X Aksen Sama dengan 0 Ya Maka kita Peroleh F aksen Sama dengan 0 Dengan Rumus Ini Ada 2 Tadi Yaitu X Sama dengan Negatif 4 Dan X Sama dengan 6 Oke Mungkin segitu aja Ya teman-teman Semoga video ini Bermanfaat Dan Terima kasih Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax